assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di formula farm channel yang membahas tentang bagaimana caranya bertanak entok yang mudah, simple, efisien, hemat tenaga, hemat waktu dan tentunya sangat menguntungkan teman-teman oke teman-teman sebelum mulai video kali ini jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya agar channel kami selalu berkembang dan selalu memberi informasi-informasi kepada teman-teman semua mengenai bagaimana caranya bertanak entok yang mudah, simple, efisien, hemat tenaga, dan hemat waktu dan menguntungkan teman-teman oke teman-teman bagaimana kabarnya hari ini saya berharap untuk kabar hari ini sangat baik teman-teman untuk cuaca di kandang kami hari ini tidak menentu teman-teman ya kadang hujan, kadang panas ya seperti inilah kondisi kandang kami yang terlalu becek teman-teman akan tetapi ini tidak masalah teman-teman nanti akan saya semprot oke teman-teman untuk pembahasan video kali ini adalah bagaimana cara mengatasi entok yang banyak akan tetapi lahan yang sempit jadi dengan entok yang banyak ataupun indukan entok yang banyak itu bisa menghasilkan cuan yang sangat banyak juga teman-teman akan tetapi kalau indukan banyak, lahan sempit itu kan teman-teman pasti berpikir keras atau bingung teman-teman bagaimana caranya untuk menampung nanti seandainya anak-anak entok itu menetas teman-teman caranya adalah teman-teman dengan membuat kandang panggung teman-teman kandang anakan entok atau DOD entok masuk kami DOE entok secara panggung jadi secara panggung dan bertingkat teman-teman jadi untuk misalnya untuk teman-teman punya 50 ekor indukan misalnya 10 indukan pertama yang menetas itu teman-teman berikan ke tingkat yang satu kemudian indukan yang lain sisanya yang seandainya telurnya menetas teman-teman bisa kasihkan ke kandang tingkat yang kedua ataupun tingkat yang pertama teman-teman jadi walaupun lahan sempit teman-teman itu bisa diatasi yang penting kandangnya teman-teman itu panggung dan bertingkat teman-teman jadi walaupun nanti anakan entok itu menetas banyak teman-teman jadi teman-teman tidak kebingungan lahan atau tidak kebingungan tempat jadi tinggal teman-teman bikin kandang tingkat untuk kandang pertama kandang dua dan kandang ketiga tergantung dari teman-teman semua untuk bentuknya kandang yang penting bertingkat teman-teman ya itu untuk yang teman-teman harus catat dalam poin pertama terus bagaimana nanti kalau kandang bertingkat terus tingkat yang paling atas itu entoknya buang kotoran nah itu diantara tingkat kedua atau tingkat ketiga teman-teman tinggal bikin sekat teman-teman jadi dikasihkan triplek itu teman-teman jadi kasih jarak atau berikan jarak antara tingkat pertama tingkat kedua dan tingkat ketiga dan berikan triplek teman-teman untuk menampung hasil kotorannya teman-teman jadi untuk pemersihannya juga gampang teman-teman nanti kalau teman-teman tidak berikan triplek teman-teman atau tidak berikan sekat dan alas untuk kandang pertama kedua dan ketiga itu maka anak-anak entok yang ada di tingkat paling atas bisa-bisa berak teman-teman dan beraknya tersebut mengenai entok-entok yang di bawahnya teman-teman di tingkat kedua dan tingkat pertama teman-teman kemudian teman-teman kalau entoknya teman-teman sudah agak besar teman-teman berarti teman-teman harus segera jual teman-teman nanti takutnya kandangnya tidak muat atau tidak cukup teman-teman jadi teman-teman usahakan menjual DOE teman-teman jadi nanti kalau entoknya teman-teman bertelur lagi bisa teman-teman taruh di kandang yang bertingkat itu teman-teman kalau teman-teman tidak jual akan tetapi kalau kandangnya teman-teman sempit itu teman-teman akan kewalahan teman-teman nanti entoknya teman-teman bisa stress dan bisa jadi macet bertelur teman-teman kalau kandangnya teman-teman terlalu sempit makanya kalau sudah indukan entok itu menetas kemudian langsung misalkan ke kandang bertingkat itu teman-teman dan dalam waktu beberapa lama kemudian teman-teman bisa langsung jual teman-teman nanti kalau sudah indukan itu menetas lagi telurnya atau sudah bertelur teman-teman tinggal tetaskan dan kemudian teman-teman langsung taruh di kandang yang bertekad itu teman-teman itu untuk catatan poin kedua teman-teman kemudian lagi teman-teman kalau teman-teman taruh anakan entok di kandang bertingkat itu teman-teman itu teman-teman wajib menggunakan pakan yang berprotein tinggi teman-teman usahakan teman-teman menggunakan pakan full pabrikan teman-teman karena dalam pertumbuhan entok itu teman-teman anakan entok itu harus mempunyai postur yang bagus teman-teman untuk menonjang pertumbuhannya nanti kalau sudah besar teman-teman untuk menonjang pertumbuhan tulangnya juga teman-teman itu untuk poin ketiganya teman-teman jadi untuk poin ketiga saya ulangi teman-teman wajib menggunakan pakan full pabrikan yaitu dengan merek full pur 511 atau 511 itu pakan starter teman-teman ya dan kemudian untuk poin keempat atau poin terakhir teman-teman untuk di kandang bertingkat itu teman-teman jangan sampai telat untuk pemberian minumnya teman-teman kalau untuk pemberian makan itu telat-telat sedikit gak apa-apa teman-teman itu masih bisa ditoleransi akan tetapi kalau teman-teman memberikan dengan minum yang terlambat atau telat-telat itu ento-ento akan mengalami dehidrasi dan lemas teman-teman kalau teman-teman biasakan minum ento-ento itu lambat atau telat bisa-bisa ento-ento yang kecil-kecil itu atau yang anak-an itu mati teman-teman teman-teman bisa langsung coba di rumah coba langsung terapkan kalau memang ada keluhan tentang kandang sempit ento-ento banyak itu teman-teman bisa langsung terapkan teman-teman oke teman-teman untuk video kali ini cukup sampai disini saja terima kasih banyak telah menonton video kami tetap semangat jangan mudah menyerah tetap konsisten teman-teman akhir kata dari kami di Formula Farm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta untuk saya Indonesia selamat menikmati selamat menikmati